Ini adalah salah satu sudut dari Taman Batu Purwakarta. Dari perempatan sawit, kita belok kiri kurang lebih dari sini perjalanan ke tempat lokasi. Jalan menuju Taman Batu, sangat disayangkan. Jalannya masih sangat jelek sekali. Akhirnya saya sampai juga di pelataran parkir Taman Batu Purwakarta. Jadi di depan ada distribusi parkir seharga Rp6.000. Akhirnya saya sampai juga di parkiran. Halo kawan, hari ini saya lagi berada di Taman Batu Purwakarta. Yang ternyata pengunjungnya luar biasa sekali ya. Sangat padat dan... Wah, tapi belum tahu di depannya seperti apa. Oke, tetap ikutin. Ini ya, Taman Batu Purwakarta. Oke, sekarang kita beli karcis di Taman Batunya. Teh? Dua? Berapa satu orangnya? Rp20.000, oke. Ini ya tiket masuknya, satu orang. Seharga Rp20.000. Jadi sekarang kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Ini dia salah satu sudut dari Taman Batu Purwakarta. Jadi sekarang saya sudah berada di dalam Taman Batu Purwakarta. Jadi wisata air ataupun kolam renang. Yang kebetulan hari ini sangat ramai sekali. Jadi, so saya akan terus jalan-jalan menikmati sampai ke bawah. Jadi seperti apa dan ada apa saja. Ini dia salah satu sudut dari Taman Batu Purwakarta. Yang menyediakan nuansa alami dan juga pemandangan yang sangat wow. Dengan konsep kolam berundak-undak. Jadi nuansanya terasa di Pulau Dewata Bali. Taman Batu, ya namanya Taman Batu Purwakarta. Sebuah kolam renang. Yang menampilkan dengan apa? Konsepnya berundak-undak dari kolam renang pertama, kedua, sampai bawah. Dan ini saya masih berada di undakan pertama. Jadi sekarang kita lihat keundakan kolam renang keduanya. Di sini suasananya sangat ramai sekali. Kenapa dia namakan dengan kolam batu? Karena memang di sini terdapat banyak batu-batu besar yang alami. Dan di sana juga disediakan tempat peristirahatan bagi yang berenang. Dan sekarang kita sampai di undakan kolam renang yang kedua. Dan di sini menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan atau sangat indah sekali dengan bebatuan yang besar-besar. Dan di sini juga kita bebas untuk berenang kolam khusus anak. Sekarang saya berada di undakan kolam renang yang kedua dari kolam renang atau Taman Batu Purwakarta. Di sini suasananya sangat ramai sekali dengan pengunjung. Kebetulan ini hari libur jadi pastinya semua orang tertuyuk ke sini. Luar biasa sekali dengan ramainya. Dengan pemandangan batu-batu alami yang besar-besar ini menambah eksotisnya tempat ini. Oke sekarang kita menuju ke undakan berikutnya. Di undakan kedua ini juga banyak curaman-curaman air yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak berenang. Dari undakan kedua kita bisa melihat pemandangan ke atas atau kolam renang undakan pertama. Sekarang saya masih berada di undakan kolam renang yang kedua. Jadi pemandangannya di sini bisa melihat ke atas dan juga tentunya ada satu lagi undakan ketiga yang pemandangannya tidak kalah menarik. Jadi kita lihat ke bawah ini pemandangan dari undakan kolam renang kedua menuju bawah. Pemandangannya sangat wow sekali dan sangat indah tentunya. Dengan pemandangan alam yang hijau menambah suasananya lebih adem atau lebih alami. Oke sekarang kita menuju ke undakan yang lebih rendah lagi yaitu undakan ketiga. Dan di undakan ini kita bisa melihat pansuran air dari atas dari undakan kedua mengalir ke bawah. Dan di sini juga kita harus hati-hati dengan batu-batu besar yang tersebar. Kita turun lebih bawah lagi. Lagi-lagi saya dibuat terpeksona dengan pemandangan di belakang saya itu. Curamannya sangat airnya dan juga batu-batunya sangat wow sekali. Jadi saya sekarang terasa berada di ketinggian di antara batu-batu dan air yang mengalir. Dan sekarang saya lagi berada di undakan kolam renang yang ketiga. Yang tidak kalah seru dan tidak kalah ramainya. Di sini sangat pengunjungnya lagi padat-padatnya. Sampailah saya di undakan yang terakhir yaitu undakan keempat. Di sini masih diwarnai dengan batu-batu yang besar-besar dan juga air mengalir dari atas. Tapi tidak kalah menarik dari undakan satu, dua, dan tiga. Ini dia undakan kolam yang keempat. Di sini agak sepi memang. Dan yang terakhir air dialirkan ke sungai atau ke sawah-sawah. Jadi di sini bukan cuma kolam renang juga air-air terjun mini ini sangat menambah suasana menjadi lebih asri. Dan di sini juga disediakan tempat-tempat istirahat. Makan bersama dengan keluarga. Bersantai ria. Yang pastinya kita bisa berenang bersama keluarga ataupun sanak saudara. Dengan harga tiket 20 ribu rupiah per orang ke Taman Batu Purwakarta sangat memuaskan sekali. Tentunya bukan cuma kolam renangnya. Tapi pemandangannya sangat menakjubkan. Oke kawan untuk Taman Batu atau liputan Taman Batu Purwakartanya sampai di sini dulu. Saya akan cari lagi tempat-tempat yang lainnya tentunya yang lebih menarik lagi. Oke thank you bapak dan ciao. Terima kasih telah menonton!